Hubbil khususiyah, kepengen dimuliakan Kepengen dibilang sama orang, ini orang soh Soleh Orang bagus ini Ibadahnya mapan Cuma untuk membeli ini, dia habiskan waktunya semua ibadahnya untuk omongan manusia ini Wal mudawatu hadal marad khufi as'abu min mudawati al awwalil jali Pengobatan penyakit yang tersembunyi tadi itu Yang ada di hati itu Itu jauh lebih sulit Daripada cuma sekedar makan, minum, nikah Mendengarkan hal-hal yang haram dan sebagainya itu lebih sulit ini Dan ini butuh guru Faham ya? Makan ajalian mutallikun bin nafs as'abu min makanuh fin ala kulihal Ya Maka itu kalau cuma penyakit-penyakitnya itu seperti makan, minum, ya kumpul dengan wanita Mendengarkan hal-hal yang haram Obatnya gampang Uzlah Ya, ibadah Menjauh dari tempat-tempat yang dia bisa terkena maksiat ketika kumpul di tempat tersebut Jangan kumpul lagi Baik manusianya ataupun tempatnya Jangan deket-deket lagi Sekiranya kalau ke tempat itu atau berkumpul dengan orang itu kita akan bermaksiat lagi Tinggal dijauhi saja Sekarang mau apa enggak menjauh? Gitu saja Faham ya? Ya, uzlah Yang menjauh dari tempat-tempat yang seperti itu Ya Lalu obatnya juga Suhbatil ahyar Wabi suhbatil ahyar Berteman dengan orang-orang yang bah Yang baik, yang soleh Obatnya penyakit-penyakit yang dohir tadi itu Lalu apa? Bikasrati taat waladukar Banyak perbuatan taat dan Wirit kepada Allah subhanahu wa'ala Seolah sembuh penyakit-penyakit dohir ini Yang jadi masalah ini Bihila fissani Kau yang kedua ini Penyakit tadi ini Kau pengen terkenal ini Lagi mana Wiritannya yang dia lakukan Kita minta obat dari-obat dari mana Kalau sudah wiritnya Niatnya seperti itu Dengan niat yang tidak betul Karena ol Lalu dikatakan Tidak mungkin bisa diobati Dari penyakit yang ada dalam hati Yang tersembunyi Seakan-akan baik Padahal kepengennya dia itu Kepengen mulia Kepengen dibilang soleh Kepengen karomat Kepengen huwarikul adat Kepengen melihat hal-hal yang gaib Kepengen sakti Kepengen apa Kepengen ini itu semuanya Banyak Tidak kan sampai baca apa Baca apa Ayat kursi Sampai berapa Seribu Dua ribu Tiga ribu Di kamar Wiritan Pulang-pulang Miring kepalanya langsung ya Mau apa Itu kenapa kok Sampai jadi mudorot Ketika membaca sesuatu Bacaan tidak ada yang membuat mudorot Kecuali niatnya yang salah Kecuali niatnya yang sah Tidak sampai ketuntutan niatnya Akhirnya stres badannya Paham ya Yang bisa mengobati penyakit Yang ada dalam hati Yang banyak itu Hanya tiga perkara Yang pertama Khofun Muz'ijun Rasa takut Yang selalu mengganggu Jadi takutnya selalu besar Terlalu besar takutnya Kepada Allah Kepada hisap Kepada neraka Yang takut ini Mengganggu orangnya terus Jadi kita punya rasa takut Yang takut itu mengganggu Sekarang begini Ini sering saya ucapkan Dalam cerama-cerama Terakhir-terakhir ini Coba tanyakan dirinya Masing-masing Kita ini Iman apa enggak sih Sama hari akhir ini Iman apa enggak Yakin apa enggak Sampai yakin Sama neraka Wallahi Yakin Sama neraka Kok bisa enak makan Dengan banyaknya dosa Kok bisa enak tidur Kok bisa enak minum Kok bisa ketawa-ketawa Coba tanyakan Saya yakin Tidak sama neraka Kok saya kayak gini Keadaannya Apa enggak punya dosa Sampai bisa tendang Seperti itu Enggak saya tanya Daksa dijawab Sudah Jawab masing-masing Apa cuma segini Kadar keimanan saya Sehingga saya enggak tergerak Sama sekali Dengan dosa yang banyak Eh hati Kamu percaya enggak Sama neraka Coba tanyakan Sama hatinya Masing-masing Kalau percaya Betul Sama neraka Yakin betul Enggak mungkin Kita seperti ini sekarang Makanya rukun iman Jangan hanya diapalkan Coba diresapi Iman kepada hari akhir Jangan-jangan Kita mengakui iman Ternyata Enggak ada iman Sama sekali Dalam hati kita Ternyata Iman kita Tidak diakui Oleh all Dan enggak ada Gemeternya Sama sekali Dengan maksiatnya Yang banyak Seandainya Memang ada iman Sama neraka Saja Tentu kita akan Terganggu Hari-hari kita Tidak akan tenang Sebelum ada Kabar langsung Dari Allah Atau kita Mimpi Rasulullah Dikabari Dosa kamu Sudah diampuni Sama Allah Nah sekarang Agak tenang Hati ini Agak terhibur Nah kita ini Mendapatkan kabar Dari siapa Kok kita bisa tenang Kalau dosa kita Sudah diampuni Ada kabar Ada kabar Kalau doa Kita sudah diampuni Sama Allah Apa Tidak pernah Buat dosa Hah Lah ini Perlu ditanyakan Hati Apa kamu Betul-betul Beriman Sama neraka Hari akhir ini Sama hisap Sama sirot Sama timbangan Kenapa Kamu tidak Tergerak Sama sekali Hatinya Kok tidak ada Takut-takutnya Sama sekali Coba ditanyakan Makanya Kalau memang Yakin itu Sampai ada Yakin itu ada Tentu kita Tidak akan tenang Terus terganggu Dengan rasa Takut kita Karena kita Meyakini Hal-hal tersebut Paham ya Makanya Namanya Khofun Muz'ij Takut Yang selalu Mengganggu Kenapa Selalu mengganggu Karena yakinnya Kuat dalam hatinya Dengan hal-hal ini Bahwa Masa adalah Muhammad Atau Saukun Muklik Allah Rindu Yang membuat Tidak tenang Apa Karena Tidak ada Ketakutan Yang lebih besar Di atas muka Bumi ini Kecuali Ketakutannya Para pecinta Ketika Sudah ada cinta Tanya Tanyakan Semua orang lelaki Ketika cinta Sama perempuan Cinta ya Bukan senang Biasa Cinta Di atasnya senang Ada kesian Ada cinta Beda Ini cinta Kalau dia Kalau dia belum Mendapatkan Kekasihnya Dia dalam ketakutan Apa Ketakutannya Kalau belum dia Mendapatkan Kekasihnya Ketakutannya Apa Takut Kalau cintanya Tidak diteri Kalau sudah Diterima Dia takut Melakukan Perbuatan Yang dengan Perbuatan itu Dia akan Ditinggal Oleh Kekasih Karena ini Manusia yang Paling dia Cintai Sehingga Ketakutannya Lebih besar Jangan Jangan Nanti Yang saya Cintai Ini Kalau saya Berbuat Seperti Ini Akan Meninggalkan Saya Karena Dia Tak Senang Faham Tak Sehingga Pecinta itu Ketakutannya Paling Besar Kalau Kita sudah Dicinta Sama Allah Sama Rasulullah Selalu Merasa Takut Kenapa Takut Kalau Cinta Kita Ini Tidak Dibalas Tidak Dibalas Oleh Rasulullah Ketika Sudah Kita Ini Diterima Cinta Kita Ketakutannya Lebih Besar Jangan Perbuatan Kecil Sedikit Saja Membuat Allah Dan Rasulullah Cemburu Sehingga Meninggalkan Kita Semuanya Sehingga Mereka Dalam Ketakutan Yang Sangat Luar Biasa Membuat Muklik Membuat Tak Tenang Terus Allah Muhammad Amin